Intro Zaitun buah yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatunya memang tak pernah ada yang sia-sia Bahkan selalu ada manfaat dibalik segala hasil ciptaannya Dan salah satunya ialah buah zaitun Buah yang satu ini mungkin sudah sangat familiar di telinga kita Bahkan di Indonesia sendiri pun sudah banyak olahan-olahan dari buah ini Dan salah satunya yang terkenal yaitu minyak zaitun Pernahkah timbul pertanyaan di menak anda mengenai zaitun? Dan pernahkah anda penasaran mengapa zaitun adalah pohon yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Pohon zaitun itu ternyata pohon mulia tertua di dunia Karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman yang artinya Dua pohon kayu keluar dari tursinai atau pohon zaitun Yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 20 Dimana maksud dari ayat tersebut adalah Adanya pohon kayu yang keluar dari tursinai dan itulah pohon zaitun Hal ini pun telah disepakati oleh semua ahli tafsir dan pakar-pakar islam lainnya Kawasan timur tengah merupakan negeri asal pohon zaitun Bahkan para ahli sejarah dan riset menyebutkan Bahwa pohon ini berpindah dari kawasan timur tengah Menuju ke Eropa kemudian ke bagian-bagian dunia lainnya Oleh sebab itu Allah mengistimewakannya dan menyebutnya sebagai pohon mulia Dan hanya pohon zaitun lah satu-satunya yang memperoleh predikat tersebut Pohon zaitun disebutkan sebanyak delapan kali di dalam Al-Quran Yang menjadikannya lebih istimewa lagi adalah Pohon zaitun ini disebutkan oleh Allah pada dua tempat di dalam Al-Quran Sebagai pohon pembawa berkah Allah ta'ala berfirman yang artinya Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi yaitu pohon zaitun Yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pola di sebelah baratnya Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api Cahayanya di atas cahaya berlapis-lapis Quran Surat An-Nur Ayat 35 Bagian-bagian dari pohon zaitun yang memiliki hasil terbaru yaitu Minyak zaitun, buah, daun, bahkan kulit dari pohon zaitun Menurut para ahli, minyak zaitun terbukti ampuh untuk menurunkan resiko penyakit berbahaya Yang mampu mencegah penyumbatan pembulu darah dan juga penyakit jantung koroner Dalam minyak zaitun mengandung vitamin E dan zat polifenol yang dapat mencegah terjadinya penyumbatan pembulu darah Dalam mengkonsumsi minyak zaitun 1 sendok makan setiap hari Ternyata mampu mengurangi resiko terkena kanker payudara sebesar 45%, kanker rahim 25% dan juga kanker perut serta usus besar Dengan mengoleskan minyak zaitun pada anggota badan tertentu yang terkena paparan sinar ultraviolet Maka orang itu dapat terhindar dari resiko penyakit kanker kulit Teman-teman, jika melihat penyakit-penyakit tersebut, maka benarlah sabda Rasulullah SAW Hendaklah kalian menggunakan minyak zaitun sebagai lauk dan buatlah sebagai minyak oles Karena ia minyak zaitun berasal dari pohon yang diberkahi Hadis Ruwayat Abu Dhabu Semua hal yang diciptakan oleh Allah SWT itu tidak hanya sekedar diciptakan saja Tetapi jika kita teliti, setiap ciptaan Allah itu pasti memiliki manfaat di belakangnya Maka dari itu, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah sepatutnya kita syukuri dan kita hargai Janganlah disiasiakan atau bahkan diremehkan Rasulullah SAW saja mengatakan bahwa zaitun itu adalah pohon yang diberkahi Maka baiknya kita mengimani akan hal tersebut InsyaAllah Sabah Maka baiklah 12. 14. Harpun 12. 14. 15. 15. 17. 16. 18. 20. 21. Terima kasih.